Intro Sahabat DKB sedang dapat kembali menjumpai saudara dalam acara wasiat kekal berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita Saya Pendeta Arlian Sularosa, Pendeta GKI Kepaduri yang mendapat tugas khusus dari Sintai GKI untuk melayani di Yayasan Komunikasi Bersama YKB Sahabat, renungan kita pada hari ini Rabu 25 Agus 2021 berjudul Buah Firman Tuhan didasarkan pada Masmur Fasal 119 ayat 97 sampai dengan ayat 104 dan yang akan menjadi pusat renungan kita adalah Masmur Fasal 119 ayat yang ke 98 saya bacakan untuk kita dengarkanlah firman Tuhan Perintahmu membuat aku lebih bijaksana Sahabat, seorang ibu sangat gembira melihat pohon sirsaknya berbuah lebat ia sudah merawat sirsaknya itu secara serius sampai pohon sirsak itu berbuah lebat betapa bahagianya si ibu karena dapat menikmati buah sirsak dari pohon yang ia tanam sendiri nyanyian suka cita keluar dari mulutnya secara spontan penulis Masmur Fasal 119 menyatakan rasa bahagianya karena firman Tuhan yang ia cintai berbuah lebat cinta pada Torah begitu hebat aku merenungkannya sepanjang hari puji-pujian tentang firman Tuhan dikumandangkannya segala perintahmu dapat dipercaya untuk selama-lamanya ya Tuhan firmanmu tetap teguh di sorga untuk selama-lamanya aku tidak melupakan titah-titahmu sebab dengan itu engkau menghidupkan aku ayat 93 Pemasmur merasakan dan menikmati buah firman Allah yaitu kebijaksanaan dalam hidupnya perintahmu membuat aku lebih bijaksana kata Pemasmur aku berolah pengertian dari titah-titahmu tambahannya akal dan hatinya menjadi lebih luas saat mencintai firman Allah perilaku hidup pun menjadi lebih mulia ia menegaskan sang Pemasmur maksudnya firmanmu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku sahabat mencintai firman Allah ditunjukkan oleh keseriusan kita menjadikan firman Allah sebagai bagian hidup kita selama kita hidup kita terus belajar firman Tuhan dan melakukannya maka buah firman Tuhan sungguh akan kita nikmati bersama dengan orang lain di sekitar kita mari kita berdoa Tuhan beri kami terus ketekunan untuk memberi waktu membaca firman Allah mendengarkan firman Tuhan supaya buahnya berupa hidup damai dan kegembiraan dapat terus kami alami kami berdoa bagi para sahabat yang mengalami kesedihan entah oleh pergumulan apapun atau karena disamberas disakiti oleh orang-orang yang mereka cintai hiburkan mereka Tuhan dan biarlah firman Allah boleh menghiburkan mereka supaya hati mereka menjadi damai dan kegembiraan mereka pulih kembali demi Kristus Yesus Tuhan kami Amin Sahabat, demikianlah renungan kita pada hari ini jangan lupa subscribe like dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang Tuhan memberkati kita Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!